Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua DPRD Kota Banjarmasin menetapkan APBD Perubahan 2022 dan juga penyampaian dokumen Raperda tentang RAPBD tahun 2023 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya DPRD Kota Banjarmasin telah menetapkan APBD Perubahan 2022 dan rancangan APBD tahun 2023 dalam rapat paripurna digelar selasa 20 September di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Rapat paripurna penetapan Raperda APBD P 2022 dan penyampaian Raperda RAPBD tahun 2023 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hariwijaya didampingi para Wakil Ketua H.M.Yamin H.R. Matnur Ali dan Tugiyatno Hadir langsung pada rapat paripurna tersebut Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Setdako Iksan Budiman dan para pimpinan SKPD Menurut Ketua DPRD Hariwijaya seluruh fraksi menyetujui ditetapkan di Raperda APBD P tahun 2022 dengan besaran 2 triliun lebih Demikian juga penyampaian dokumen Raperda tentang RAPBD tahun 2023 disetujui untuk dibahas ke tingkat selanjutnya Agenda rapat paripurna yang pertama tadi kita ada rapat paripurna penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2022 dan paripurna yang kedua itu adalah penyampaian dokumen RAPBD murni tahun anggaran 2023 untuk pembahasan nantinya APBD murni tahun 2023 segera akan kita jadwalkan bersama badan anggaran dengan TAPD mungkin kita saat ini lebih fokus untuk kegiatan-kegiatan di pemerintah kota dulu karena minggu ini kan sudah masuk di tahapan rangkaian hari jadi kota Banjarmasin mungkin setelah atau di awal bulan Oktober kita sudah mulai pembahasan anggaran murni tahun 2023 untuk pembahasan RAPBD tahun 2023 ini menurut Hariwijaya pihaknya di Badan Anggaran Dewan akan secepatnya berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah kota untuk jadwal kegiatannya kemungkinan dimulai bulan Oktober 2022 sebab saat ini fokus pemerintah kota mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke 496 kota Banjarmasin tahun 2022 Murtasiyah Banjar TV